Ya rabatakarabaya, sekiratakarabaya, 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 sekiratakarabaya Dengan bersama roh kudus kami dapat melakukan sesuatu Roh kudus tolonglah roh kami Biar kami connect dengan kerajaan alam Connect dengan Bapak di sorga Sikarabataka Darabataka Darabatakarabaya Sikarabat Darabatakarokosikur Darabatakarabaya Dan harap aktifkan roh saudara Katakan sesuatu kepada Tuhan Ibadah ini untuk Tuhan Ibadah ini berpusat kepada Tuhan Berkat adalah dampak Kekuatan adalah dampak Suka cita adalah dampak Ketika Tuhan dihormati Ketika Tuhan jadi pusat Ketika Tuhan ditinggikan Berkat itu adalah efek dari apa yang kita alami bersama Tuhan Darabatakarabaya Darabatakarabaya Terus roh kudus Ubah hati kami Ubah tanah hati kami Tidak seperti tanah di tepi jalan Bukan tanah berbatu-batu Bukan tanah disemak duri Tapi tanah yang telah Ditransformasi oleh roh kudus Tanah yang baik Tanah yang subur Tanah yang gembur Ya rabataka 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 Firman ini adalah benih Firman ini adalah benih Benih kerajaan Allah Benih yang akan ditaburkan Benih yang akan bertumbung Benih yang akan menjadi besar Benih yang akan berbuam Dan banyak mata melihat Tuhan ada Dalam hidup kami Benih ini Bertumbuh Benih firman Benih dari roh pedos Bertumbuh dalam kami Bertumbuh dalam kami Dalam nama Yesus Hamba bohon Tuhan Approve dari Tuhan Untuk hidup kami Bicara firman Kami semua layak Ada di hadiratmu Dalam nama Yesus kami Dengar firman Semua yang beriman Katakan Amin Haleluya Berita bertangan bagi Tuhan Apa kabar Bapak Ibu? Haleluya Saya ingat Sudara satu hal Bahwa ibadah adalah Ibadah Ibadah Worship Praise and worship Fokusnya adalah Tuhan Saya ulangi Ibadah kita Fokusnya adalah Tuhan Yesus Sudara bergairah dengan Tuhan Yesus Fokusnya adalah Tuhan Fokusnya adalah Tuhan Jadi saya dan saudara dapat apa atau tidak dapat sesuatu Yang penting Tuhan dapat sesuatu dari ibadah kita Ini poin yang saya ingin saudara Taruh setiap kali kita beribadah Poinnya apa yang Tuhan dapat dari kita Bukan apa yang kita dapat dari Tuhan Sudara tangkap ini Kata yang klasik Kalimat klasik Jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk kamu Tapi tanyakan apa yang kau bisa berikan untuk negaramu Tapi ini sebenarnya saudara Alkitab lebih dulu Segala sesuatu adalah dari Tuhan Segala sesuatu terjadi oleh karena Tuhan Dan segala sesuatu adalah bagi Tuhan Jadi torah ini semua nol Cuma Tuhan segala galanya Katakan Tuhan segala galanya Jadi kalau saudara dan saya ada hari ini Ceritanya begini Saudara berkumpul disini sebagai eklesia Orang-orang pilihan ala Orang-orang spesial Orang-orang strategic man Bukan supaya saudara datang kumpul berkat disini saja Tapi saudara datang disini Untuk saudara mengalami Tuhan Agar di luar sana saudara tidak perlu bergumul lagi Saudara kenapa orang bergumul setelah hari minggu Karena hari minggu dia tidak bertemu Tuhan Kalau kita bertemu Tuhan Pergumulan bukan lagi pergumulan Tapi sudah menjadi tantangan Tantangan bagi kita artinya masalah Tapi buat kita jadi naik level Bukan tantangan yang membuat kita murung, sedih Tak berdaya, tidak bisa keluar dari problema Orang-orang kerajaan ala beda dengan orang kerajaan dunia Orang kerajaan dunia ada masalah Mereka lari disini sana tanpa pertolongan Tanpa jaminan jalan keluar No way out Tapi orang-orang kerajaan ala Kerajaan ala adalah kerajaan yang tak tergoncangkan Dan kerajaan yang memiliki seluruh fasilitas Yang tercanggih yang pernah ada Saudara jangan tercengang dengan senjata balistik Dan senjata rudal Semua yang tercanggih itu tidak pernah mengalahkan senjata kerajaan ala Di dalam kerajaan ala ada sukacita Ada damai sejahtera Ada kebenaran Nah saya ingin bagikan kali ini adalah kebenaran Kalau kita ada di kerajaan ala Saudara ada hari ini Saya ingat ada satu lagu lama Coba main musik masih ada satu Oh sopigi semua Minta pinjam Semoga dia tahu nadanya A keyboard saja Ada D Kalau dia tidak tahu saya pinjam gitar ya Saudara-saudara Ingat baik-baik Yesus adalah terang dunia Oh Yesus terang dunia Dia bercahaya Yesus terang dunia Dia bercahaya Yesus terang dunia Dia bercahaya Bercahaya Dalam dunia Yang gelap Waktu Saya masih kecil di Solusi Tengah Kami sekolah minggu Tidak tahu lagu ini Kami menyanyi begini Yesus tandunya Yesus tandunya Dalam pikiran Yesus punya tandu Yesus tandunya Ya bukan tandunya Terang dunia Tapi banyak orang lupa Yesus terang dunia Yes Selama dia di bumi Tapi setelah dia naik ke sorga Siapa terang dunia Oh Mari kita baca Matius lima empat belas Ya saya enam puluh Ad satu dan dua sebentar Matius lima empat belas D tadi D Oma Oma Mi Poa Diesu Liatin Oma Mi Poa Diesu Liatin Oma Mi Poa Diesu Diesu Ku Kup Boleh Jati Sinaria Oh You can see my gesture Oma Oma Anis Wati Su Ku Boleh Jadi Sinaria Walsh Hai tuh tak tuh tak tak Oh maaf buat eh emat suara saya kuboleh jadi sila Oh maaf nih buat Yesus kuboleh jadi terangnya Yohanes 8 dulu ayat 12 baru ayat ini Yohanes 8 ayat 12 dulu baru ayat ini sama-sama dulu ini ayat pertama Satu ayat 12 ayat 8 dua tiga Pakai Yesus berkata pula kepada orang banyak Ayo sama-sama semua yang bisa baca Can you read it? Ya oke thank you Dua tiga Pakai Yesus berkata pula orang banyak katanya Kula terang dunia Siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia mempunyai terang dan hidup Matius 5 ayat 14 khusus sel grup 3 Sel grup 3 baca Matius 5 ayat 14 Dua tiga Yes kok sel grup 3 kelihatan kedengaran lebih banyak dari seluruh jemaah tadi ya Oke sel grup 2 ayat 14 Dua tiga Thank you ya silahkan duduk Yesaya 60 ayat 1 Yesaya 60 ayat 1 Stand by Om mani buat Yesus Ku boleh jadi sinanya Oh mani buat Yesus Ku boleh jadi terangnya bersih Itulah bersih Itulah kehendak Yesus Katakan bersih Aku bersihlah, bersihlah, aku bersihlah terus, yes, haleluya, saya 60 ayat 1. Saya 60 ayat 1, dan ikan kerman Tuhan, bangkitlah menjadi drama. Yes, haleluya, rise, sign, for your light has come, and the glory of the Lord is rising upon you, bangkit, bangkit, rise, jadi teranglah, sign, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini teorema atau dalil, kalau kau bangkit, kau akan jadi terang. Kalau kau jadi terang, terang dari Tuhan itu akan ada melaluimu, dan kemuliaan yang Tuhan punya yang hebat itu akan terbit melalui kamu. Akan bersinar melalui kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan ini bilang, bangkitlah, menjadi teranglah, ini perintah. Bukan, bukan apa istilahnya, misalnya tawaran kalau boleh. Kalau mau suka beli tapi auto, beda dengan beli tapi auto, ya beda ya. Kalau Saudara ada uang, tolong beli tapi auto. Harganya berapa? 300 juta. Itu tawaran ya, tawaran. Oh, sudah 300, 400, oh terima kasih. Tapi kalau bangkitlah, rise and shine, rise and shine, ini adalah perintah. Saudara, kalau mengikut Yesus barang siapa mengasihi Tuhan, ia menuruti perintah-perintahku. Bukan? Haleluya. Kalau Saudara bilang, I love you, I love you Jesus, but I don't have obedience. Saya tidak punya ketaatan padamu karena saya terlalu sibuk Tuhan. Maka semua yang kamu bilang, I love you, it's nonsense. Saudara setuju dengan saya? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya. Mentaati perintahnya. Tuhan bilang hari ini, rise. Rise itu apa ya? Bangkit, kira nasi. Rise. Dalam bahasa Ibrani, rise itu pakai kata kum. Masih ingat ada waktu orang mati, Tuhan Yesus bilang, talita kumi. Talita kumi, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Bangkit ini bukan soal apa. Di Ephesus, bangkitlah kamu yang tidur. Bangkitlah kamu yang mati. Saudara, ada orang sekarang tidak tahu, ada orang tapi kita sudah tahu. Sekarang kita sudah bangkit. Amin? Dulu kita manusia lama, kita mati. Amin? Tanpa percaya Yesus, kita tidak lahir baru. Sekarang kita sudah lahir baru. Semua yang percaya Yesus memiliki roh yang baru. Jadi kita sekarang sudah arise. Sudah transform kita punya manusia roh. Jadi roh kita baru. Haleluya. Roh kita baru. Tapi arise disini sudah bukan soal mati. Di Ephesus sudah berubah. Kalau di Yesaya arise soal bangkit dari kematian. Tapi kalau, karena ini teks Ibrani, kum itu bangkit dari, kamu mati sekarang. Eh kamu mati waktu ini. Dan sekarang kamu harus bangkit. Tapi kalau di perjanjian baru, Ephesus 5 ayat 15, coba lihat. Tidak disiapkan ayat ini. Arise dari mana? Ephesus 5 ayat 15, ayat 14 coba. Lihat saja di layar kalau tidak dapat di handphone. Ephesus 5 ayat 15, ayat 15 coba. Itulah sebabnya dikatakan. Ya. Bangunlah. Ayat kamu yang tinggi. Dan mati lalu yang tak ada orang mati. Dan Kristus akan bercahaya. Haleluya. Haleluya. Kristus akan bercahaya melalui kamu. Atas kamu, tapi sebenarnya through you. Melalui, lewat kamu. Sudah ada banyak orang hidup dalam kegelapan sekarang. Mereka butuh kita. Katakan Yes. Mereka butuh kita. Tapi bagaimana kalau kita sendiri masih golap juga. Amen. Orang dalam kegelapan butuh terang. Dan kalau kita yang sudah dalam terang, masih tidak rise, masih tidak bangun. Tidak awake, tidak aware, aware, awake, rise. Amen. Saudara-saudara, mari kita upgrade. Kita pemahaman. Jangan cuma di bahasa tanah terus kita. Karena kita mau go public. Amen. Kita cuma tahu tukuman. Tumakel. Eh, tumakel. Tumakel. Kita cuma tahu bahasa. Tapi mari kita upgrade. Karena banyak bahasa yang ternyata bahasa Indonesia tidak bisa menjelaskannya. Ada bahasa yang lain. Jadi arise itu, saya juga tak dapati kata kum. Artinya bukan cuma arise, tapi arise to be strong. Yes. Ada orang, arise to sleep again. You know? Ada arise untuk tidur lagi. Lagu siapa itu? Tidur lagi. Saudara-saudara, berapa banyak kita kalau Desember ini bersemangat? Amen. Amen. Setelah Januari, tetap semangat. Karena suka cita kita tidak tergantung bulan. Oktober, orang ke toko bertambah. November, nota pembayaran bertambah. Desember, derita semakin bertambah. Januari, jangan kamu lari. Karena banyak tagihan. Haleluya. Tapi kita punya strong tidak tergantung bulan. Kalau saudara punya strong tergantung bulan. Ada orang bilang begini. Bulan ini penuh damai. Saya tidak sependapat. Karena damai tidak tergantung bulan. Jadi kalau Januari, bulan ini penuh tagihan. Haleluya. Bulan Juni, Juli, bulan ini penuh tamasya. Jadi ada musim. Sehingga saudara nyanyi. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kau punya paham itu paham siklus lingkaran. Jadi tiap tahun kau berputar. Bagaimana ini waktunya jalan-jalan. Ini waktunya dingin. Karena ini Januari. No. Dalam kerajaan Allah. Grafik kita seperti cahaya fajar. Yang kian lama kian tinggi. Kian lama kian terang. Kian lama kian hangat. Kekristenan tradisi. Adalah kekristenan yang berputar. Berputar berdasarkan musim. Kalau ini musim malas. Ini musim orang biasa. Ini musim ujang. Saya punya grafik saudara. Data kehadiran. Saya selalu catat cuaca pada tanggal itu. Dan saya kaitkan dengan jumlah yang hadir. Masih banyak orang terpengaruh oleh cuaca. Kalau tahu memang ini musim hujan. Sedia payung sebelum hujan. Atau sedia payung. Atau sedia hujan sebelum hujan. Eh sorry. Sedia hujan sebelum payung. Kalau tahu-tahu musim hujan. Sedia jaket hujan yang punya motor. Amin. Kalau kita tergantung musim. Maka Kristen ke Kristenan. Kita akan berputar-putar. Syukur kalau pada waktu kita di atas. Tuhan datang. Amin. Tapi bagaimana kalau kita lagi dibawa. Kalau Tuhan bilang. Aku datang segera. Oh Tuhan minta maaf kita lagi cuti. No, no, no. Grafik Kristen bukan melingkaran. Kalau apapun yang terjadi. Aku tetap akan strong. Apapun yang akan terjadi. Aku tetap akan memilih rise. Masalah datang silih berganti. Tidak pernah. Saudara yang pengen supaya hidup ini. Sudah tidak punya masalah. Angkat tangan. Dalam konteks. Selama hidup masih akan ada masalah. Maksudnya itu. Karena kalau saudara tidak punya masalah. Nanti saya doakan. Maka kami akan tulis. Rest in peace. Kita bukan rest in peace. Tapi rest with peace. Rest with peace. No rest in peace. Begitu saudara-saudara. Kalau kita tahu bahwa kita memiliki terang dalam kita. Jangan terang itu tidak kita buat dia kelihatan di luar. Saya tanya. Apa sebab bom meletus? Ada yang tahu teori fisika. Apa sebab bom itu meletus? Bom molotov. Itu teori dasarnya adalah DP api bergelora di dalam. Tapi kalau dia tak keluar. Dia tidak akan jadi bom. Kalau enersi yang dikurung akan menciptakan ledakan. Terang yang dikurung. Satu kali terang hidup akan polote. Karena terang cuma untuk terang. Coba tuh lampu DP panas cuma di dalam wadah itu. Terang hanya di dalam wadah itu. Tidak keluar. Terang di dalam. Dia punya enersi cahaya. Enersi panas. Ya kalornya terus-terus di dalam. Satu saat sudah lambat atau cepat. Suhunya makin naik. Satu saat akan terjadi pemolotoyan. Apa? Polote. Hidupmu pelote. Karena apa? Kita memiliki terang. Kita sekarang terang dunia. Bukan terang malah layang kita. Kita terang dunia. Kalau di malah layang jadi berkat. Tapi kalau di Facebook mengeluh. Karena Facebook lebih luas. Kalau di malah layang di gereja kita jadi berkat. Kita bukan terang GBIT, BDS, New Life internal. Tapi kita terang internal and terang eksternal. And terang global. Haleluya. Kalau terang kita hanya kita tahan di dalam. Hanya untuk kita. Satu saat hidup kita akan polote. Karena hidup kita hanya untuk kita. Tapi kalau kita memiliki hidup yang adalah terang itu. Maka hidup kita bukan untuk kita lagi. Tapi hidup kita untuk bersinar bagi kerajaan. Bersinar bagi Tuhan. Itu yang membuat enersi kita akan tersalur. Dan tidak akan terbendung. Sehingga kita mengalami yang namanya kepolotean tadi. Bilang kirikan. Mau tidak polote? Jangan simpan. Enersimu. Cahayamu. Hanya di dalam engkau sendiri. Kita harus ber... Kata lain dari bersinar apa? Bercahaya. Kalau berpijar. Sama. Bersinar itu selalu dia memancar keluar. Haleluya. Bahasa Ibrani dari kata terang. Pakai kata or. Katakan or. O-R ya. Or itu. Alef. Waw. O. Res. Or. Or itu cahaya. Cahaya fajar yang break the day. Break. Memecah hari. Kalau kita adalah terang dunia. Kita memecah kegelapan. Di mana saya hadir. Di mana saudara hadir. Orang akan melihat. Oh yang itu salah. Lihat Pak Robi punya cara. Itu yang benar. Oh yang selama ini terang bikin salah. Lihat Pak Hendra dan bikin. Itu yang benar. Karena ada terang di dalam kita. Terang itulah yang akan berpijar. Bersinar. Berpijar. Dan break the day. Hari yang gelap. Selalu gelap sebelum fajar. Tapi ketika fajar datang. Seluruh gelap tidak perlu diusir. Karena gelap akan dengan sendirinya. Sirna. Haleluya. Haleluya. Kegelapan tidak usah saudara tengking. Dalam nama Yesus. Kegelapan ku tengking ku skop. Haleluya. Saya minta kau kegelapan ku tendang. Sampai. Sampai di mana jauhnya. Dia tidak akan pernah kemana-mana. Sampai saudara sendiri jadi terang. Terang tidak bisa di kalahkan oleh kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa bertahan. Kalau ada keterangan. Alhamdulillah. Bila mengkirikan. Kegelapan tidak bisa bertahan. Kalau ada keterangan. Haleluya. Bahasa Indonesia kan begitu. Jika engkau menganan. Aku mengiri. Asosiasi ada dua tuh. Mengiri. Pakiri atau kiri hati. Haleluya. Jadi keterangan tidak dapat di kalahkan oleh kegelapan. Kegelapan. Yes. Kalau kegelapan ada. Saat keterangan tiba. Keadaan terang tiba. Maka kegelapan sirna. Jadi kalau suasana atmosfer gelap. Orang-orang terang dapat mengalahkannya. Haleluya. Itu otomatis secara fisika. Tidak ada prosedur-prosedur. Atau langkah-langkah menuju kegelapan sirna. No. Cuma spontan saja. Masukkan terang. Maka kegelapan akan pergi. Haleluya. Jadi or itu the brick. Brick of the day. Yang bercahaya. Bersinar. Bisa kelihatan semuanya. Bahkan or itu bisa juga berarti matahari. Matahari. Matahari, saudara-saudara. Walaupun. Saya tanya. Kalau malam itu salahnya matahari atau salahnya bumi? Malam itu salahnya matahari atau salahnya bumi? Tapi hidup gelap begini Tuhan. Tapi persoalan kenapa engkau membelakangi matahari? Karena di bagian bumi sebelah yang gelap itu gara-gara dia membelakangi matahari. Cuma dia berhadapan dengan matahari. Dia akan selalu terang. Jangan menjauhi matahari. Supaya hidupmu selalu terang. Matahari kita adalah ala Bapak matahari. Bulan adalah ala anak. Bintang adalah ala roh kudus. Saudara kita juga adalah matahari di bumi. Cahaya yang Tuhan maksud. Rise and shine. Shine itu karena kita memiliki terang sejak kita percaya. Oke yang pertama. Kita tidak dapat jadi terang. Jika kita sendiri tidak memiliki terang. Dalam roh kita. Kabar baik. Kita sekarang sudah memiliki terang itu. Sudah? Yang sudah lambaikan tangan. Jangan raku-ragu karena sejak engkau percaya Yesus terang itu masuk di dalam engkau. Terang itu bukan cuma masuk. Bahasa negatifnya merasuk. Merasuk ini sebenarnya khusus untuk setan. Tapi merasuk saya cuma mau kasih contoh bahwa terang itu dia menerobos ke dalam rohmu. Dan rohmu sekarang itu roh yang berasal dari terang. Coba lihat Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Haleluya. Haleluya. Ayat. Kalau dia agak lambat itu bisa dilayar. Silahkan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yes. Dalam Yesus ada soe. Dan soe hidup Yesus itu yang ada dalam kita. Yang benih Kristus itu yang ada dalam kita. Roh yang baru itu yang sekarang sudah jadi roh kita. Di dalam roh itu. Dalam hidup itu. Di dalam benih itu. Saya ulang-ulang. Di dalam status manusia baru itu. Ada Yesus yang rohnya dalam kita. Dan Yesus yang benihnya dalam kita. Itu adalah terang. Terang kita. Terang saudara. Kita anak-anak terang sekarang. Amen. Sekarang kita anak-anak terang. Haleluya. Dan anak-anak terang tidak bisa terang kalau Yesus tidak ada dalam kita. Jadi begini maksudnya Pak Gembala. Jangan salah paham. Semua perbuatan baik itu pasti akan dihargai. Semua amal pasti akan dihargai. Oleh orang yang menerima amal. Tapi amal perbuatan baik tidak diterima oleh Tuhan. Sebelum engkau terima Yesus di hatimu. Wah ini agak ekstrim. Ya. Karena semua perbuatan baik masih di luar Yesus. Semua itu sama seperti kita baru masuk di safety tank. Kemudian kita keluar dari sana. Jangan kita bawa roti terbaik. Roti manis. Isi selai. Es mambo durian. Isi alpokap. Kita bawa dalam keadaan baru keluar dari safety tank. Dan berlumuran dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan kita membawa ke Tateli. Semoga Ibu Yanti menerimanya. Nah. Saudara kalau masih waras sudah tidak akan terima. Amen. Tapi waktu kita lahir baru. Hidup kita dibersihkan oleh darah Yesus. Dimandikan. Waktu kita bawa perbuatan baik. Tuhan terima. Ya. Tuhan terima. Aku terima. Karena bukan karena perbuatan baikmu. Tapi karena di dalam hidupmu sudah ada hidupku. Kamu dan aku sama. Apa benihnya? DNA-nya sama. Haleluya. Jadi kalau saudara mau jadi terang. Tidak bisa tanpa Yesus. Katakan tidak bisa jadi terang tanpa Yesus. Ulangi sama-sama. Tidak bisa jadi terang tanpa Yesus. Semua yang keras. Dua, tiga. Tidak bisa jadi terang tanpa Yesus. Tapi jangan saudara salah pakai kalimat saya. Saudara ketemu dengan orang yang beragama berbeda. Dan saudara lihat dia berbuat baik, saudara bilang. Ses bro, dengar saya ya. Dengar baik-baik. Semua perbuatan baik, amal kebaikanmu. Tidak akan diterima. Tanpa Yesus ada di hatimu. Kalau engkau dipakai sebagai karunia penginjil, ini akan efektif. Tapi kalau engkau hidup sendiri sembarangan, kau ngomong seperti itu. Dua orang dusu dan pentungan. Karena tidak tepat tempat. Amin. Ini pakai dulu untuk konsumsi kita pribadi. Oh ternyata setelah saya, saya sudah dalam Yesus, saya sekarang memiliki hidup dan memiliki terang itu. Apapun yang saya buat, diterima oleh Tuhan. Walaupun dalam pelayanan kita cuma tukang keseh hidup lampu dengan tekan tombol saklar, saklar lampu. Itu berharga bagi Tuhan. Apalagi Sobat Pel tiap minggu. Haleluya. Haleluya. Apalagi angka speaker, ampai beach. Semua itu berarti. Tapi sebelum ketemu Yesus, semua tak ada arti. Bagaimana orang dalam kegelapan kalau tiba-tiba kita mati lampu. Kita mati lampu belum mati total, karena masih ada cahaya dari sini. Tapi coba total, HP tidak ada. Apa yang terjadi? Orang akan tabrakan. Betul? Orang tabrakan. Ini ada anggap mau buka pintu pada orang petalinga, kasihan. Pintu, kenapa pintu ini lombok? Orang petalinga, re. Orang tindis-tindis. Orang pemata, orang tindis. Karena di dalam kegelapan. Ego lap itu buah bahaya. Amin. Kalau saudara ada dalam gelap, semua yang saudara buat pasti salah. Tapi kalau saudara ada dalam Yesus, saudara ada dalam terang. Semua perbuatanmu pasti menyelamkan Tuhan. Haleluya. Tapi apakah di dalam terang masih ada masalah? Masih. Kalau kita error. Oke? Oke lanjut. Itu baru poin satu. Coba lihat Yohana 9 ayat 5 tadi. Ini yang saya mau sebut untuk saudara ingat. Yesus terang dunia. Yohana 9 ayat 5. Haleluya. Demikian pembantuan Yohana 9 ayat 5. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara mengerti maksud ini? Ayat bahasa Inggris coba lihat. Ada bahasa Inggrisnya. New King James. Ya. Minta tolong baca akam. As long as I am in the world. Artinya selama saya ada di atas bumi secara fisik. Akulah terang dunia. Tapi ayat, matis berapa tadi? 5 ayat 14. Tuhan Yesus bilang sekarang siapa terang dunia? Aku kan. Matis 5 ayat 14. Matis 5 ayat 14 siapa terang dunia sekarang? Matis 5. Kita adalah terang dunia ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin? Jadi sekarang kita adalah terang dunia. Orang ketukna dari tahun saya terang dunia ya. Kota. Kota Pak Rubi. Itu orang di terang dunia. Haleluya. Satu kali ada pendeta penginjil di Siau. Habis KKR. Dia mau pulang ke Jemaat ketuk. Baik-baik dari sana dorang. Bilang, dorang pesayang Pak Pendeta dorang gak enak. Dorang mau kasih babi. Kau dorang tanya begini Pak Pendeta. Suka berkepihara dengan babi. Maksudnya suka sibuk mau urus babi. Karena dorang mau kasih. Dia tanya Pak Pendeta. Suka berkepihara dengan babi. Kamu adalah terang dunia. Sejak Yesus naik ke sorga dia tetap terang. Tapi kita sekarang di dunia ini adalah terang-terang kecil. Yang harus menerangi bumi. Haleluya. Persoalannya sebelum engkau jadi terang. Engkau mesti rise. Sadari siapa? Identitas. Identitas barumu. Engkau bukan pecunda. Engkau bukan orang kalah. Engkau bukan orang cengeng. Engkau tidak pernah lagi akan ditakuti oleh iblis. Karena benih Kristus ada dalam engkau. Kalau iblis bisa tipu orang lain. Tapi iblis tidak bisa tipu engkau. Karena benihnya sama. Haleluya. Yesus strong. Walaupun pakai ayat iblis. Pakai ayat iblis. Bisa goda Yesus. Tapi Yesus tahu motifnya pasti salah. Iblis walaupun pakai ayat. Dia hafal kejadian. Sampai wahyu. Sampai kamus dia hafal. Tapi kalau dia iblis. Pasti motifnya salah. Dan setiap motif yang salah. Pak saudara dia iblis. Seorang punya motif harus benar. Motif kita harus diterangi. Nah bagaimana kita harus memiliki terang dalam kita. Haleluya. Dua. Jadi yang pertama kita tidak dapat jadi terang bro. Jika kita tidak memiliki terang dalam roh kita sendiri. Kedua. Kalau kita jadi terang. Orang lain pasti tertolok. Saya punya papa gembala sudah meninggal. Dan ada dia punya jemaat. Maaf ada gangguan mata. Nah dorang waktu ibadah-ibadah. Saat itu saya juga ada. Di Tobelombang. Memangnya tidak ada lampu listrik. Nanti 30 tahun jadi gembala di sana. Tahun ke 30 baru PLN masuk. Bayangkan. Bapak saya kalau pergi ibadah bersama jemaat. Saya ikut pakai mafafa kalapa dan ikat kondong sepata. Kondong ikat. Kondong bakar. Jadi obor tiang awan di tengah pohon-pohong kalapa. Kondong bakar. Bapak saya punya senter khusus. Karena hari baru saja hujan. Ada beberapa kubangan. Yang kalau di senter jangan injak. Satu opak. Dari nama petu. Orangnya panggil Om Pentu. Dia kasih agak gelap di mata. Jadi satu waktu lewat kubangan. Bapak saya senter. Ini kubangan. Dia senter. Kalau itu opak Om Pentu. Dipinjak tuh kubangan itu. Orang semua tertawa. Kenapa? Ada senter. Supaya jangan injak. Karena dia punya mata kasih yang bermasalah. Dia pikir ada senter. Ini tuh mau injak. Mengerti maksud saya? Kita punya terang untuk menolong orang lain. Cuma kalau orang lain tetap injak tuh pece. Gara-gara dompet mata masalah. Tapi apapun yang terjadi. Mari jadi terang. Jadi terang. Bagaimana cara jadi terang? Saya punya mobil. Sudah lama jadi terang. Kenapa? Setiap kali saya perhatikan. Ada motor. Dia lambung. Abis dia lambung. Dia berenti di kiri. Banyak kali terjadi. Dan kita para sopir cenderung klakson. Nah puji Tuhan. Saya punya klakson mati. Saya jadi terang buat motor-motor ini. Dua bilang itu Fortuner. Saya lebih sabar. Tapi saya bersyukur. Kalau lain kali. Tadi malam. Orang ada bapak amit. Tidit. Semua pikir kata. Kita balas. Tidak bapak bunyi. Aduh. Tapi disalah mengerti. Sudah-sudah. Sudah-sudah. Ketika orang. Tidit. Halo. Kita balas. Tidak bapak bunyi. Malah kalau tapi istri agak lama. Kita tip bapak bunyi. Memang pengertian sekali ini otok ini. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara kalau jadi terang. Orang lain bisa tertolong. Oh begini rek. Kalau menghadapi masalah. Kalau orang hina. Orang mesti berdiam diri. Bersabar. Nantikan Tuhan. Bukan nantikan tangan Tuhan. Tampileng. Nantikan cara Tuhan beracara. Supaya orang hati mereka diubah. Oh kalau itu bapak. Itu boleh bikin. Berarti kita orang juga boleh ikut. Ada bicara. Bapak bagaimana bicara. Ini orang jadi terang. Tahun 60-an di Kepulauan Una-Una. Ada seorang bapak. Dia punya nama Ellen Tamunu. Tapi bapak namanya Ellen. Ellen Tamunu. Dia bersama tiga orang. Satu perahu. Tiba-tiba di tengah laut Una-Una. Solusi tengah. Badai menerpa. Tahun 60. Soalnya waktu badai datang. Semuanya gelap total. Tak ada bintang di langit. Tak ada lampu di dataran daratan. Dan semuanya blank. Tidak ada. Cahaya sedikitpun. Sementara perahu mereka terbalik. Dan mereka tinggal menggunakan tampurung. Untuk mencari jalan kemana arah kita. Saudara kalau gelap. Mau bawa kemana hubungan kita. Jadi kalau saudara punya pasangan gelap. Mau bawa kemana hubungan kita. Gelap dan gelap. Baku tuntun masuk lubang dua-dua. Betul. Jadi mau bawa kemana hubungan kita ini. Halo. Kita jemaat GBT Beres. Dan bersama pastor-pastor. Mau kemana kita. Saya kasih arahnya. Terang. Kita mau jadi seperti Kristus. Itu tujuan kita. Tidak kabur. Jelas. Ada tujuan. Bapak ini bertiga. Dalam keadaan tanpa harapan. Hopeless. Di tengah malam tahun 60-an. Saya bilang tahun 60-an. Beda dengan tahun 2020. Banyak kapal lewat. Banyak kapal. Boleh ada bantuan cahaya. Tidak ada setitik pun cahaya. Sedang kunang-kunang lagi tidur. Dan tiba-tiba. Ada satu titik cahaya di arah ke daratan. Dan mereka bilang. Aduh puji Tuhan. Ada titik cahaya kecil. Dan mereka berupaya dengan sisa-sisa kekuatan. Akhirnya mereka tiba di gelap. Gulita total itu. Tiba di lampu itu. Singkat cerita. Ketika mereka tertolong. Karena tidak ada arah. Kalau saudara tidak ada arah di tengah lau. Tengah lau. Saudara-saudara. Walaupun saudara opok lau. Saudara akan pelau di lau. Karena tidak ada arah. Betul? Kalau tidak ada arah. Habis tenaga kita. Parobiah. Kalau tidak ada arah. Laut seluas itu. Saudara mendayung sekuat apapun. Kalau tidak ada arah. Saudara akan tetap ada di tengah laut. Terombang ambing. Tapi ketika titik cahaya itu muncul. Mereka mengarahkan perau. Dan sisa-sisa tenaga. Ketitik yang ada menyala itu. Singkat cerita. Mereka tertolong. Mereka cari itu lampu. Dan menyala. Ternyata Petromax itu jam 1 tengah malam. Singkat cerita. Kuntua kota ini gelisah. Dia ada tugas. Dia kuntua. Dia besok ada tugas. Tapi dia gelisah. Malam ini saya harus selesaikan tugas saya. Nah dulu zaman Petromax. Pasudara dan Petroconi. Suami istri maksudnya. Cuma saja pompa itu perlu tenaga. Haleluya. Salah bersudara. Suami istri. Pompa. Kalau dia gantung. Dia gantung. Pas di jendela. Jadi cahaya Petromax bagi kuntua. Bagi opok laut. Ini cuma untuk menolong di petugas untuk besok. Apakah dia sadar ada orang tertolong dengan cahayanya? Tidak sampai elen tamunuh ini datang. Pak terima kasih. Kalau bapak tidak nyalakan lampu. Entah kemana kami akan pergi. Kalau saudara disini gereja kita menyala. Orang lihat. Aduh orang sabar doe. Biar Firmansu datang. Tajam seperti pedang bermata tiga lagi. Haleluya. Mereka tetap datang juga ibadah. Katakan amin. Haleluya. Seperti disayat sembilu hatiku waktu datang ke gereja itu. Tapi kalau hidup kita memang sesuai dengan firman. Orang akan tertarik. Haleluya. Jantung Bapak. Oleh karena Petromax ini. Tertolong tiga orang. Elen tamunuh ini. Dia cerita ketika saya hotbody di sebuah gereja. Dia pernah jadi murid saya di Langoan. Dia cerita bermaksa saya. Karena dia majelis wilayah jadi kata sambutan. Cerita ini dia ceritakan kembali. Dan saya ambil. Cuma sayang dia sudah almarhum. Jadi saya tidak bisa hadirkan. Dia untuk konfirmasi bahwa cerita saya benar. Tapi ini cerita benar sampai orang itu sudah meninggal. Terangmu kecil memang. Kau terang di mana Pak Niki? Kau terang di Tamarang. Kecil memang. Tapi ada orang diam-diam memperhatikan. Itu keluarga ini walaupun badai menerpa. Tetap berdiri tegar. Dua itu pendeta maksana. Kalau mau hitung DP persoalan problema. Satu karong tadi semuanya dia sopalaka. Tapi kalau dia masih ada hari ini. Berarti terang Kristus masih ada. Terang itu menyala dan orang punya mata. Saudara dalam kegelapan total. Walaupun saudara punya lampu sekecil apapun. Kalau dia menyala. Berdampak bagi orang lain. Amen. Johana 11 ayat 9. Johana 11 ayat 9. Silahkan lihat ayat ini. Kalau kita jadi terang. Katakan kalau saya jadi terang. Orang lain akan tertolok. Orang lain. Kalau saudara bekerja tanpa paham. Beri tanpa capek. Tanpa mengeluh. Orang lain akan terinspirasi. Kita senang tuh. Tukang dekorasi ini. Coba bayangkan. So rapi. So gaga. Warna-warni kan dari hari pertama. Kalau datang ide baru. Ganti dengan nevi. Warna nevi. Tahu nevi? Tentara angkatan laut. Warna biru. Semua dicopot. Itu dari buah-buah. Ganti dengan yang baru. Kalau cuma baku reken. Seolah-olah kita ada pasang-pasang. Itu kesiang suami istri. Tapi diorang begitu telaten. Pasang ulang. Nentau kaget ini. Dipe tema biru berubah besok. Jadi merah muda. Bada orang akan menyesuaikan lagi. Dan ketahanan mereka itu. Akan jadi berkat bagi orang lain. Memang sudah atur. Dari awal ibu kembali bilang. Cuma karena buahnya itu. Daripada tidak gantung. Gantung dulu. Yohanes 11 ayat 9. Yohanes 11 ayat 9. Dijakirman Tuhan. Jawab Yesus. Bukankah ada 12 jarum dalam satu hari. Ya. Siapa yang berjalan pada siang hari. Yes. Kakinya tidak terang. Ya. Karena ia melihat terang dunia. Yes. Terang dunia ada di mana? Ada di sini. Terang dunia yang di sorga. Untuk apa jadi terang dunia di sorga? Saya tanya. Untuk apa jadi terang dunia di sorga? Untuk apa jadi terang di sorga? Maksudnya di sorga tidak perlu terang. Karena sorga semua itu keterangan. Terang itu perlu di bumi. Karena di bumi kegelapan. Ya. Jadi kalau saudara ada hidup seperti orang terang. Orang-orang lain lupa. Bahwa karena ada matahari. Orang ini bisa beroperasi dan tidak terantuk. Saya cerita sebuah ini poinnya adalah sebuah peran sederhana yang bagi orang lain itu sangat strategis. Sebuah fungsi yang kecil yang bagi orang lain itu antara hidup dan mati. Oke. Tahan saya cerita. Saudara tahu kereta? Rel kereta? Ada pintu-pintu kereta tahu? Karena di Sulawesi tidak ada kereta. Yang sudah pernah ke Jawa bisa lihat kereta. Orang cuma di sini adalah kereta pengantar jenazah. Bukan kereta itu. Kereta api. Ada rel. Ada pintu. Pintu itu ada penjaga. Nah ada penjaga yang sudah pakai program digital. Dia bisa melacak. Tapi ada yang masih manual. Di zaman itu manual. Masih pakai tongkat kayu yang bisa pakai kalau malam. Yang bisa menyala. Kemudian dikasih tanda pada pengendara. Bahwa ada kereta yang akan lewat. Satu kali kereta mau lewat di malam hari. Ikuti cerita supaya mengerti ya. Kereta mau lewat di malam hari. Pintu kereta itu tidak punya palang. Mengerti? Tidak punya palang otomatis. Jadi harus diberi tanda. Karena pintu, rel kereta itu horizontal. Kemudian jalan raya vertikal jadi bersilang. Jadi ada perampatan. Perampatan itu ada petugas. Di malam hari ada sebuah motor sedang melaju ke arah perampatan. Sementara ada sebuah kereta dengan kecepatan lebih tinggi. Sedangkan akan memotong perampatan itu. Kereta kan bukan cuma satu gerbong. Kalau motor, yang motor biar laju. Biar cuma beda senti. Yang penting tidak kena, tidak apa-apa. Kalau kereta lebih panjang. Biar saudara mau jaga bagaimana. Karena lebih panjang belum habis-habis. Tetap saudara kena. Waktu motor datang. Dia angkat. Dia punya tongkat. Dia goyang-goyang-goyang kepada pengendara motor. Goyang-goyang malam hari. Tapi alhasil pendek cerita. Motor itu tabrak kereta. Motor tabrak kereta di malam hari. Dan akhirnya mati orangnya. Di depan pengadilan. Ini penjaga pintu kereta. Di sidang. Apakah pada waktu orang motor itu, pengendara motor datang. Kamu ada angkat. Kamu punya tongkat. Pemberi tanda. Ada Pak Hakim. Apa ada kamu goyang-goyang. Ada Pak Hakim. Oke. Saya nyatakan Anda bebas. Pulanglah si penjaga kereta. Pintu kereta. Tapi dia gelisah. Teman yang bilang, kamu sudah bebas kok gelisah. Kenapa gelisah? Ngananin tahu itu cerita. Kalau itu Hakim ada tanya. Tadi cuma dua pertanyaan. Ada angkat Anda itu tongkat? Ada. Ada goyang-goyang? Ada. Cuma kita. Ah pintar sekali. Cuma kita takut dia tanya itu ketiga. Ngana ada angkat? Ada. Ada goyang-goyang? Ada. Apa itu Hakim yang Anda tanya? Apa itu tongkat? Itu ada manyalah. Sudara nge? Biar saudara so goyang-goyang. Biar saudara so angka. Biar tolong hari-hari KKR. Haleluya. Biar tolong pelayanan hebat. Status rohani luar biasa. Tapi sudah saudara. Ditambah parkir. Torong saling mau pakai. Oh Tuhan. Anda belum tahu siapa kita. Sudah kita selupa siapa tapi diri. Torong rohani di gereja. Tapi ditambah parkir. Aneh. Kita pernah ditambah parkir. Minta maaf ini ada beron-ron tapi cerita. Di Fresh Mart. Zaman tahun 2000an. Itu tukang parkir masih dapat jaga. Karena waktu masih ramai sekali. Susah sekali cari parkir. Waktu saya datang. Pertama saya bilang. Ini kosong. Pak ini khusus. Ini tidak bisa. Ada yang. Maksudnya. Tidak bisa parkir mobil. Maksudnya dia punya inti. Tidak bisa parkir mobil. Saya putar. Satu. Dua. Masih kosong. Pak boleh. Tidak bisa parkir mobil. Tiga. Kalau ini Desember-Desember. Susah sekali parkir. Kak Ampa. Dia bilang masih kosong. Dpk lima. Kok ada mobil satu masuk. Pun dia kasih. Kok kita pas ada di belakang. Bagaimana tapi perasaan waktu itu. Sampai kali kita ron-ron. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kok kita buka kaca. Kita cuma bilang begini. Selala ada baron-ron. Ada minta berkali-kali. Dia enak kasih. Orang lain datang. Dia kasih. Mungkin karena cewek. Setelah. Kalau cewek. Mana dia rupa. Kita rupa opa. Biar opa begini. Kalau mbak sisir. Dapat lihat mantap juga. Bagaimana. Istriku. Haleluya. Sudah sakit hati bukan? Sakitnya bukan di mana. Bukan di sini. Di sini. Stress. Tapi bagaimana bersikap. Sikap. Aduh Tuhan. Saya berkali-kali. Sudara tabrakan. Orang tabrak. Dorang yang mbak feto. Sudah pernah ditabrak orang lain. Dorang yang mbak marah. Kalau kita mau jadi terang. Mari sudara. Biarlah dorang yang marah. Dorang jangan. Tapi puji Tuhan. Beberapa kali ditabrak. Kita yang berdiam-diam gara-gara. Dorang tabrak kita. Dorang marah-marah. Mbak dengkoto yang ancor. Saya terdapat dalam hati. Biar jangan mbak marah-marah. Jangan minta kita ganti. Itu saja persoalan. Jadi kalau sudara jadi terang. Orang lain berjalan dalam gelap. Akan jadi seperti siang. Sudara akan membantu orang berjalan di jalan yang benar. Mereka tidak akan terbantuk pada batu. Karena sudara jadi terang. Mungkin juga tukang parkir. Tadi lagi blank. Setanggal 12. Istri belum beli baju. Toples masih kosong. Salah-salah mau isi bagaya. Masa mau isi toples natal dan cucur? Cucur 10 biji langsung fall. Tapi mungkin karena dia lagi blank. Sampai dia operator parkir lagi blank juga. Lalu kita lagi-lagi blank. Sama-sama baku dapat blank. Ah sudara-sudara. Saya dan istri cuma pakai handphone. Mah. Kalau sokelar telepon saya. Saya punya posisi di sini. Cuma lengkali handphone yang ada pulsa itu repot. Pokoknya cari ada di mana. Kita suar-suar. Duh kalau tak tahu kita sudah mampu angkani barang. Pasti tinggal jauh dari emar. Tuduh udah bayar. Tapi enggak bisa. Kami enggak bisa parkir. Oke. Di situ kita mau lihat. Kita itu jadi terang atau tidak. Amin. Yang ketiga. Yang pertama sudah. Kedua sudah. Yang pertama kalau kita jadi terang. Kita tidak bisa. Kalau dalam roh kita tidak ada terang. Yang kedua kalau saudara jadi terang. Orang lain yang dalam kegelapan akan tertolong. Amin. Yang ketiga. Ciri utama dan sederhana. Orang yang hidup dalam terang. Mereka bisa hidup dalam persekutuan yang akurat dengan sesama. Ayo, ayo. Ini agak lebih spesifik. Kalau saya hidup dalam terang. Saudara potensial konflik kan selalu ada di mana-mana. Potensi konflik di kantor. Potensi konflik di rumah. Saudara-saudara. Apa sebab. Apalagi di mana? Apalagi tanpa ser. Potensial konflik. Dimana-mana ada. Nah bagaimana kita jadi terang? Kita kan tidak jadi terang bagi tiang listrik. Karena tiang listrik sudah punya strom sendiri. Kita harus jadi terang kepada orang. Kepada sesama. Katakan bersama. Kita harus jadi terang. Kepada sesama. Sebagai pria-pria. Mari kita jadi terang buat istri. Caranya. Kalau dia lagi on. Kalau dia lagi on. Kapan dia lagi on? Dia bicara terus. Dia bicara-bicara. Saya punya strategi untuk jadi terang. Berdiam tarik kita. Berdiam. Jadi terang dengan cara berdiam. Karena bagi wanita. Konon para psikolog bilang. Butuh 15 ribu kata habis. Dalam sehari. Baru kerajaan ala aman. Jadi para pria jadi terang. Depet tugas cuma apa? Ya ma. Tapi saya masih banyak gagal. Sudara-sudara. Saya punya tipikal orang. Tidak terlalu respon. Kesiang. Coba lihat ya sudara. Dia bilang begini. Kenapa cita di orang? Kenapa? Mata di mana? Orang kan kalau mau jadi terang mata. Kalau bicara kontak mata. Kita sudara lain kali baca rita. Mata kontak dinding. Karena lain kali kita tidak pede. Baca rita. Tapi sudara kita mau jadi terang. Ukurannya adalah pada relationship. With your father. With your mother. With your special girl. Special boy. With your boss. Itulah cara untuk engkau menunjukkan terangmu ada. Terangmu termanifestasi. Engkau rise and to be strong. And shine. Shine. In Christ light. Oke. Saya ingin sudara. Kalau ayatnya. Belum ada ayatnya ya. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Para bapak-bapak bilang haleluya. Mengertilah kodrat wanita. Coba sudara sebut Hawa. Sebut Hawa. Hawa. Coba bilang Adam. Adam. Saya kok tidak melihat Marco ya. Jangan-jangan dia sakit. Kalau dia lagi ke warung pesan. Saya pesan minuman. Coba sudara bilang Hawa. Kalau saya bilang Adam. Pas sudara sebut Hawa atau Adam mulutnya buka. Hawa. Coba sudara bilang Hawa. Tidak bisa. Hawa. Buka terus. Jadi kalau mereka bicara maklum. Amen. Hawa-hawa juga maklum. Adam itu Adam. Kalau diorang bapak diam maklum. Laki-laki kalau sobat feto itu tandanya dia selapar. Haleluya. Kasih dia bakso. Selesai masalahnya. Jadi kalau sudara mau tahu saya ini terang. Ciri utama, ciri sederhana. Lihat dalam relationship. Katakan relationship. Dalam hubungan. Hubungan. Kita hidup dalam hubungan-hubungan. Amen. Nah mari. Satu Yohanes dua. Tujuh sampai sebelas. Langsung baca. Satu Yohanes setuju. Dua. Satu Yohanes setuju. Ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih. Bukan perintah baru yang dituliskan kepada kamu. Melainkan perintah lama yang telah ada pada kamu. Ya. Dari mulanya, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Thank you. Terus. Terus. Namun perintah baru yang dituliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sudah lenyap dan terang yang benar telah berkahaya. Ya. Bila. Barang siap. Bila kau berkata bahwa ia berada di dalam terang. Tetapi yang membenci saudara-saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekitar. Ya. Sampai situ dulu. Kalau saudara mau konfirmasi saya ini ada dalam terang. Saudara dalam terang. Artinya efek terang di dalammu bermanifestasi atau tidak. Atau dia keluar atau tidak. Atau terlihat oleh orang atau tidak. Bahkan yang paling minim adalah terlihatnya oleh kita. Bagaimana mau ukur. Bagaimana mau ukur. Itu es durian sedap atau tidak. Bandingkan api durian. Yang durian yang dibuat oleh eka lebih daripada takaran yang normal. Haleluya. Itu ada rasa kemarin itu ya. Itu lebih dari takaran. Kalau saudara mau ukur, saudara punya terang. Ada kualitinya grit berapa. Ini ayatnya. Amin. Sama-sama baca dua tiga. Barang siapa berkata. Oh ia berada di dalam terang. Tapi ia membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Orang Barat baca. Barang siapa berkata. Oh ia berada dalam terang. Tapi ia membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. I don't know. Aduh Tuhan. Ini menjadi terang. Ini anak gampang. Amin. Tapi kira-kira jadi terang gampang. Ini cuma urus-urus bunga. Orang ratan itu. Cuma urus-urus bunga. Tidak pasti. Cuma urus-urus bunga. Dia senang perhatikan Pak Gita. Barang siapa. Bahasa Inggrisnya barang siapa. Eh kak bantu baca. Barang siapa itu tidak pilih orang. Mau pelayan altar kek. Mau gembala. Mau penatua. Dia ken. He. Eka. Ini kita terang punya konsultan. Bahasa Inggris. Tapi ini King James Version. Sampai sekarang orang yang membenci saudaranya. Walaupun ia berkata dia ada dalam terang. Dia sebenarnya sampai hari ini masih dalam koko lapa. Jangan taruh kira kok bro. Kita kok pemulu. Rica-rica. Rupa ada kebencian di mulu. Mar di hatinya enggak. Tapi mulu ini penuh kebencian. Mar jangan saudara tertipu. Hatiku tidak. Bisa enggak. Mulu penuh kebencian. Hati tidak. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari? Hati. Bagaimana hatimu? Itu mulutmu. Mulutmu adalah hatimu. Selain mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu adalah hatimu. Kalau kau punya mulutmu. Oh benar-benar. Oh benar-benar. Oh benar-benar. Benar-benar. Tetap benci banget lah. Tapi hati tetap tulus. Nonsense. Saudara setuju dengan saya bilang amin. Amin. Bilang yes. Haleluya. Saudara alasan untuk membenci orang pada saya banyak. Banyak saudara-saudara. Saya sharing dengan Pak Hendra. Banyak. Dulu saudara-saudara mulai dari nol. Tuhan angka tinggi-tinggi. Turun orang jadi nol. Sekarang nol ini sudah mulai Tuhan angka lagi. Oh haleluya. Soalnya enggak nol. Haleluya. Tapi saudara-saudara. Waktu tolong ada di atas banyak orang sanjung-sanjung. Betul? Tapi tunggu waktu tolong jadi nol. Eh saudara-saudara. Nanti kurang tunggu. Tutor sampai foto tercantik pada orang lain. Haleluya. Tapi godaan untuk membenci itu terjadi dan ada di mana-mana. Bagaimana kita tidak membenci? Tapi dudutuh depinya belum saya pulang sampai sekarang. Dia nak kasih kabar lagi. Jadi saudara sederhana. Ukur kalau saudara dan saya mau jadi terang. Terangmu efektif. Terangmu berdampak. Ukur pada salah satu relationship. With your brother. Coba kiri-kanan bilang. Apakah kau membenci aku? Tentu tidak. Kenapa? Ini ukuran. Katakan ini ukuran. Haleluya. Tidak ada benci di antara kita men. Bukan cuma tidak ada dusta di antara kita. Saya bicara ini untuk apa? Untuk pembersihan. Gereja kita harus di cleansing. Gereja kita bukan di poles. Tapi gereja kita di cleansing. Bukan di duko. Duko itu artinya keropos di dalam boleh tetap ada. Tapi yang penting dumpulnya. Tapi dumpul yang belum di amplas. Tidak. Kita harus di poles. Supaya kita menjadi umat yang berkenan pada Tuhan. Relasimu itu menentukan terangmu. Bilang. Relasiku menentukan terangku. Amen. D tadi F. Sebab F. Bersih. 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 Itulah. Yes. Yes. Bersih. 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 Aku bersilah teru Saya tanya, apakah semua orang yang bersinar itu betul-betul bersinar? Saya undang tiga orang anak sekolah minggu Ada anak sekolah minggu tiga orang? Satu, dua, tiga Anak sekolah minggu ada? Oke tidak ada Anak sekolah minggu Neral Joy And favor Oke datang ke depan Bersilah Bersilah Guru sekolah minggu tolong tuntun Laka hendak Yesus Di atas Bersilah Satu lagi anak Satu anak Aku bersilah teru Yesus Leonatan Welcome Yeah Leonatan sebelah sini Sebelah sini Leonatan sebelah sini Ya Neral pegang Petromax Pegang jadi hayalan Petromax Karena tidak si persiapan Petromax Ya Favor bilang obor Baru Joe bilang Tunggu tunggu Center Center Kemudian Leonatan Lilin Yeah Angkat tangan Petromax Petromax Terang yang menjadi terang Tergantung pompa Kalau tidak pompa-pompa Mati Selampu ciri Sedara terang Tidak selalu bisa Tetap terang Lilin sebenarnya Saya mau Wakili matahari Tapi Kalau besar Matahari Terbawa sini Sedara Bercermin lah Kadang kita jadi terang Tergantung pompa Kalau Desember Semangat Itu namanya terang Burung tau Burung bangau Terbang Dia kembali ke kandang Setahun sekali Kalau ada yang 5 Desember masuk gereja Jangan Sudara bilang Eh burung tau Kasih yang Jangan Sudara ya Petromax Terang yang tergantung Pompa Kalau ada Penilik cek Bila Ayo bro Maju terus Maju Kenapa nak datang Bro kok nak bilang Hari maju Tergantung apa Pompa Ayo pompa Pompa Tergantung Tergantung pompa Dan kalau terlalu kuat pompa Cirikos lampu No 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 Saya bukan Petromax Kedua apa Angkat Obor Obor Terang yang menerangi Tapi Bikin hitang Orang Pidong Jadi terang Angkat dulu Obor Obor ini Sudara terang Tapi Jangan lupa Obor Jentikan Jentikan api Itu dia Balumpa Ciri Dip Spray Manyalah dia Idong Terutama Jadi Hitang Yang pengalaman Idong Hitang Lambaikan tangan Dia Jadi terang Saya punya teman Sudara Dia rajin Tapi dia punya Strategi begini Kita Serta angkap Kalau kita Jangan bermain Akah Dia kalau Dibilang Max Karena dia senior Max Menimpang Di meja Saya bilang Saya ada tugas Lain Oh memang Ana malas Dia menimpang Mar Sambil Memang Ana Betul-betul Malas Dia atur Dia tidak jadi Berkat Bikin hitang Tapi idong Kalau memang Mau kerja Kerja Jokok Tutup Jangan Kelihatan Pahlawan Dan sakit hati Dengan orang lain Kok bekerja Tapi bikin Orang Pidong Amen Haleluya Terang Terang Begini Saudara Saya tanya Lama Petromak Dengan lama Obor Mana lebih lama Obor Kalau ada Minyak Mar Kalau obor Mar Fafak Kelapa Abis Daung Abis Yes Kalau dapat Hadiah Semangat Kita Tahun lalu Kita tidak dapat Batik Seragam Tambah Semangat Tapi Nggak ada Hadiah Pun tetap Semangat Karena Dia punya Terang Dari Dalam Haleluya Terang Ketiga Apa Ketik Senter Angkat Senter 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 Orang Joy Joy Angkat Senternya Senter 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 Terang Yang menerangi Orang Lain Tapi Senter 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 dapat firman dasyat, tapi laki kok ada ini kan, oh pas nih firman ini, oh Tuhan makasih gembala, itu firman merasa yang tapi lakinah hadir ini kalau tapi istri ada memang pas firman itu bukan untuk menerangi orang lain pertama menerangi kita dulu, haleluya itu baru adil itu baru fair, kalau cuma terang-terangi orang, ambil ayat tembak orang itu ayat untuk ambil tembak diri sendiri terangi diri sendiri kalau tidak engkau adalah terang center sorot-sorot orang pemata sampai silau orang pem kelopak, orang pem kuman di seberang laut, kelihatan kau punya apa? gajah di pelupuk mata, tak kelihatan paham nih, terang kita pak ambil matahari terakhir angkat lilinnya, dek lilin Leonatan lama kita kenal dia Jonathan, padahal Leonatan Leonatan angkat lilin angkat tangan ya lilin adalah terang walaupun kecil tapi menerangi sampai akhir hayat haleluya terang yang kecil tapi banyak dipakai di hari natal cuma natal tidak maksudnya ini terang sedang mati lama ini terang yang lebih berkualitas tidak tergantung pada situasi tapi sebenarnya saya menunjuk pada matahari cuma sulit bawa matahari di sini sudah tangkap terang tidak semua terang menerangi benar yes saya tangkap kadang-kadang saya menerangi tapi juga kadang melukai orang karena salah kata jadi kita harus clean, clear and pure and marriage money, moral and motive supaya walaupun salah tapi motifnya benar keliru dalam arti terpeleset tapi motifnya menolong kita haleluya 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 puji Tuhan kembali ke tempat haleluya beri tepuk tangan untuk anak-anak kita sudah masih dengan saya bilang amin masih bersemangat bilang haleluya saudara bisa jadi terang puji Tuhan tapi ingat baik-baik sementara jadi terang bisa ada dua hal yang menghalangi terang kok punya terang? ya kok menyala? ya tapi hati-hati ada dua hal yang bisa menghalangi terang supaya kita ada dua hal yang bisa menghalangi terang matius 5 ayat 15 saya mau tujuh tapi saya cuma sampai lima ini soap berapa ini? silahkan matius 5 ayat 15 kemudian disambungan bagipulah orang tidak menyerangkan kemudian terlalu meletakannya di bawah minta yes amin marcus 4 ayat 21 katakan haleluya marcus 4 ayat 21 next marcus 4 ayat 21 lalu Yesus berkata kepada mereka orang yang bawa berita bukan supaya di tempat yang dibawa ke gantan atau bukan tempat tidur melainkan supaya ditaruh di atas kakudian yes saudara punya terang jangan terhalang oleh dua hal pertama gantang 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 dan di bawah tempat tidur haleluya saudara-saudara yang pertama gantang adalah alat untuk dunia ekonomi dunia usaha gantang ini adalah perwakilan dari alat ukur dunia usaha memerlukan gantang tapi ada hubungan dengan orang manado gantang itu dunia usaha tapi orang manado ada kata yang terkait dengan gantang yaitu gar gantang haleluya terangmu jangan terhalang oleh gantang maksudnya begini kepentingan gantang itu bisa menutupi terangmu saudara kadang-kadang kita harus terpaksa kompromi gara-gara kita takut kehilangan keuntungan tapi apapun itu Tuhan bilang jangan taruh di bawah gantang terangmu engkau mungkin rugi saat ini satu juta tapi karena terangmu bercahaya orang-orang error akan membuat engkau rugi satu juta tapi orang-orang akurat akan membuat engkau menang seratus juta pilih mana oleh karena bisnismu engkau tidak menyala atau karena engkau menyala bisnismu Tuhan promosikan biasanya cuma beberapa karena memang DP praktek susah amin tapi yang susah justru ini yang Tuhan bilang pilihlah jalan sempit bukan jalan lebar ini pilih jalan jalan sempit kita tetap menyalah walaupun kita rugi namanya integritas ikat janji covenant walaupun tapi istri walaupun tapi suaminya selalu menyenangkan kita marnya ada pilihan lain selalu eh sorry sekali istriku bernama Connie sepanjang hidup tetap Connie itu namanya integritas ikat janji haleluya walaupun rugi aku tidak mau tutup terangku dengan gantang sekalipun walaupun rugi katakan walaupun rugi cuma kali ini kita rugi tapi kalau Tuhan berpihak pada kita maka semua yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dibuat Tuhan sukses untuk apa kita untung cuma satu 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 karena tertutup dengan gantang tapi kalau kita akurat dengan Tuhan kita menang satu dua empat delapan enam belah tiga dua enam empat seratus dua belah dua ratus seberapa anak itu jadi dia deret ukur satu dua empat delapan daripada satu dua tiga empat lima enam sepuluh tahun masih di dua belas karena apa gantang karena gargantang menutupi kita apa apa yang membuat orang sampai ruci korupsi di luar karena gargantang maka haleluya sudah tangkap firman ini yang kedua yang kedua tempat tidur tempat tidur itu tempat orang bermalas malasan apa bahasa terakhir ini kalau selama pandemik rebahan rebahan aduh dia pekarunya rebahan itu ya soja mulai ibadah dia masih rebahan rebahan itu menutupi menutupi cahaya ayo terobos amin terobos jangan taruh di bawah tempat tidur coba bayangkan lampu di bawah tempat tidur waktu itu kan bukan lampu seperti LED begini LED atau lampu apa lampu memang pakai api kalau taruh di bawah di bawah tempat tidur oh Tuhan ada masalah apa lagi ini salah-salah karena taruh lampu kalau menyala di bawah tempat tidur kalau dia menyala gara-gara itu lampu salah taruh taruhlah tempatnya lampu di tempat yang tepat kaki dian itu saudara tahu apa salah satu ornamen alat yang taruh di baik Allah haleluya jadi terang kita untuk kepentingan kerajaan Allah jadi kalau terang kita berguna untuk kerajaan Allah maka banyak orang bertemu Tuhan karena ada kaki dian kaki dian adalah tanda kehadiran Tuhan saudara membuat orang bertemu Tuhan karena terangmu menarik orang bertemu Tuhan haleluya jangan taruh di bawah ganteng jangan taruh di bawah tempat tidur yang terakhir saya janji lima saja terima kasih saudara masih sabar puji Tuhan sudah datang dia I understand about you ayat eh poin yang ke lima Matthew 5 ayat 16 haleluya Matthew 5 ayat 16 sama-sama eh Pak Yermi pokoknya setiap kali kita bilang langsung baca silahkan haleluya haleluya saudara terang menari di hadirat Allah benar baik Tuhan suka karena Tuhan bilang masuklah di pelataran Allah dengan sorak sorak itu adalah kalau rupa manggis DP salah satu kamar kalau rupa durian salah satu kamar tapi tahu gak kamar yang lain dalam hal memuliakan Tuhan adalah menjadi terang melalui apa? kita terang orang tidak butuh teori orang butuh kenyataan haleluya kalau saudara dikembalikan uang lebih saudara bilang apa? oh memang Tuhan baik aku mengalami open heaven hari ini uang lebih 500 ribu lebih memang Tuhan menjawab luas saya memang kebetulan janji iman saya 500 memang Tuhan memang tepat tepat waktu saudara percaya bahwa ini yang namanya berkat? buka ini bukan berkat ini adalah tes karakter saya juga kadang-kadang di gereja ini menemukan uang 100 rupiah so berminggu-minggu berbulan-bulan disitu terus dia terpaksa saya kantongi karena apa saudara-saudara saya lihat saudara-saudara kalau saudara mau lihat berkat besar saudara simore 100 pera saudara gak bergairah padahal tanpa 100 pera gak ada 500 ribu tapi yang saya mau kasih tahu realita jadi-jadi terang adalah supaya saudara jangan salah kita harus diketahui orang oh ada kontroversi antara dua ayat jika tangan kananmu memberi janganlah tangan kananmu tahu eh sorry salah makasih karena masih nge karena kita yang semula hilang kita tangan kananmu memberi janganlah diketahui oleh tangan kirimu kalau orang pakai ini ayat gak perlu kasih tahu Tuhan tahu betul? nah kita kasih tunjuk satu ayat Filipi 4 ayat 5 Pak Yermi karena saking menikmati selupa tugas Filipi 4 ayat 5 beri tepuk tangan haleluya ini ayat 5 ini ayat mana yang benar menurut saudara oh kita kok senang Filipi karena Filipi itu surat tentang suka cita Matius itu tentang kerajaan Allah tapi tema sudah suka kerajaan Allah atau suka cita dua-dua karena di dalam kerajaan Allah ada suka cita jadi kita orang yang gak favorit Filipi gak favorit Matius jangan tulis nama kita karena dia cuma Tuhan yang tahu oh tempoh abad orang tahu cuma benar yang tahu apa benar yang milah-milah orang ayat ini seimbang kalau saudara mau mengepak sayap burung spero mengepak saudara mau mengepak sebelah boleh terbang terputar-putar tapi kalau saudara mengapak dua-dua hukum gravitasi akan jadi nol saudara akan naik pakai ini dua ayat ini kalau saudara mau jadi orang baik saudara mau jadi terang nyatakan lewat perbuatan yang diketahui semua orang kalau begitu masalah ayat Matius 5 dan Matius 5 ayat 16 dengan Filipi 4 ayat 5 dengan Matius 6 ayat 1 kasih tunjuk DP kontra Matius 6 ayat 1 ini adalah kamu melakukan kewajiban agamamu dihadapan orang supaya dilihat mereka karena jika demikian kamu tidak berkonek dari bapamu ayat 2 ayat 2 ayat 2 jadi apabila engkau memberi sedekat jangan adalah yang menjalankan hal itu sesetia dilakukan orang menabik di rumah rumah ibadat dan di lorong lorong supaya mereka dikunci orang aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat makasih tahan ayat ini kata kunci di ayat ini dimana menurut saudara sampai kontra dengan Filipi 4 ayat 5 kata apa saya sudah lihat katanya ya makasih semuanya benar tapi saya punya mata tertuju pada supaya apa dipuji apa motif kalau saudara memberi terbuka motif tetap benar no problem kalau saudara memberi sembunyi sembunyi juga motif tidak benar tetap problem tangkap ini tangkap saya tidak tangkap apa-apa ini tidak ada bola ini firman yang saya maksud kalau saudara di masa lalu saudara punya prinsip matius matius berapa 6 ayat 1 2 itu baik karena konteksnya ini adalah ayat yang ditujukan pada orang-orang parisi yang suka pamer jadi supaya dipuji orang itu motif saudara terbuka atau tertutup tergantung motif karena ada orang tidak menyebut nama tapi dia bangga dia itu sesana kalau memberi tidak pernah mau kasih tau orang 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 kalau tidak tahu orang tidak akan pernah bilang dia memberi tidak pernah beritahu orang setel orang tidak pernah diberitahu orang apa orang tahu tahu karena sudah diberitahu akhirnya tahu kalau ada laporan keuangan akhirnya tahu jadi akhirnya yang masalah di sini bukan soal kau terbuka atau tertutup tapi soal motif engkau tidak lebih rohani kalau tertutup atau terbuka orang tidak jadi dunyawi karena terbuka karena yang menentukan adalah motif apakah engkau akan memberi uang pada orang yang tidak akan memilih engkau motif mau apa kalau motif untuk Tuhan kalau kita kasih terbuka ada orang ngomong bicara ngenyek menghina itu urusan mereka it is not my business urusanku adalah aku melakukan supaya Bapak dipermuliakan bagaimana Bapak dipermuliakan kalau orang melihat terang dari saya jadi saya memberikan saya mau jadi terang bagi orang yang tidak suka memberi kita bawa makanan bukan supaya kita kelihatan hebat kelihatan banyak doi tapi supaya berdampak bagi orang yang peduli pun tidak dan kemudian kalau mereka bilang ya memang dia cari-cari muka coba jawab ke sana tapi muka ada berapa cuma satu sedang muka satu ini anda tak urus cari muka jadi dua sudah tuh wajah ini perlu anggaran besar ada pecila apalagi kalau soskap tidak bisa tidak kalau tidak dilukis kalau saudara basuar perlu tisu lipstick ada yang 5 ribu ada yang 5 juta betul kalau bakumis perlu cukur-cukur wajah ini perlu ada yang namanya cuci muka ada yang nama yang pria-pria yang pakai pencuci itu untuk khusus pria bukan cuma wanita cuci muka ada dp esaydo ada dp gatut kaca ada dp bulu-bulu onta ini perawatan wajah saja mahal ada yang cabu-cabu cabu-cabu apa itu cabu-cabu bobby bobby cabu-cabu itu bayar mahal anggaran mau cari muka dua mau tambah satu muka satu saja nak tak urus apalagi cari muka jadi i don't care kalau orang bilang cari muka dia cari nama itu kata orang tapi kita yang mau jadi berkat jangan terganggu jangan terganggu jadi terbuka atau tertutup tergantung motifmu tapi lebih baik terbuka karena orang lain akan termotivasi orang lain akan terdorong orang lain curiga terserah mereka setuju dengan saya bilang amin bilang kirikan orang lain curiga terserah mereka kita bawa-bawa boba orang bilang apa terserah dengan penting aku memberkati kerajaan Allah amin saya percaya kalau saudara sampai disini oh ini kok artinya terang supaya perbuatan saya motifnya memang untuk kemuliaan Tuhan jangan sampai keluar motif ini berapa kali saudara bawa makanan saudara tidak pernah orang tahu saudara yang bawa tinggal yang tidak tahu di panstof merek SM sorry manopo marsok abis dulu tapi banyak kali orang pernah pernah tahu apakah Tuhan tidak melihatnya Tuhan melihat dari tempat tersembunyi dan dia akan memberkati apakah saudara bawa panstof dan saudara tidak maaf gembala kenapa tolong umumkan di panstof ini kasih angka kamar di pemerek kakak karundeng kolibu asal kamangta apakah begitu apa gembala umumkan atau tidak motifnya harus benar karena dengan itu Bapak dipermuliakan dan orang lain terdorong untuk jadi seperti kita karena kita mau jadi terang bagi mereka haleluya apa yang lebih daripada itu setiap motif yang salah kita akan terjebak pada roh agamawi dan orang roh agamawi upahnya tidak disorkah upahnya pada pujian orang selesai disitu upahmu jadi kalau orang puji motif kita saya mau mempermuliakan Tuhan arahkan pujian Livana punya ayat segala sesuatu dari dia oleh karena dia dan bagi dia kemuliaan untuk selama-lamanya jadi kalau ada beri tepuk tangan bagi Tuhan kalau ada orang bilang aduh sedap sekali itu ayam tadi sedang di petulang terasa tak menggigi enak sekali bilang segala kemuliaan baik bagi Tuhan haleluya soli deo glori kemuliaan hanya untuk Tuhan nanti saya hotbah satu kali jangan curi kemuliaan apa maksudnya soli deo glori semua yang saya buat motif saya satu supaya Tuhan punya nama dipermuliakan orang care atau tidak care it is no problem karena hatiku clear hatiku clean and pure haleluya pure apa artinya mau pure mau pulang pure saya tidak tertarik saya tidak terganggu dengan apa kata orang kalau saya mau jadi terang karena jadi terang selalu beresiko orang biar di ujung mana kalau ada terang tetap kelihatan kalau dia ada di puncak kelihatan apa sebab menara menara tower tower itu yang sinyal-sinyal itu di ujung ada lampu tujuannya apa coba siapa yang tahu apa hadiah hadiahnya adalah kita berhenti hotbah ya saya punya bayangan kalau lihat menara ada lampu merah kecil saya mati juga habis-habis strom itu merah itu tahu enggak itu supaya kalau helikopter dia lewat dia tahu ada menara kalau malah berbahaya bagi helikopter cuma sepuluh tahun helikopter tidak lewat no problem buku bukan urusan apapun kata orang orang puji atau tidak motif kita jadi terang lewat perbuatan untuk kemuliaan Tuhan haleluya mau ada helikopter lewat atau tidak itu bukan urusan saya mau ada orang tersandung atau tidak itu bukan urusan kita urusan kita adalah lakukan perbuatan terang lewat tindakan agar orang bisa melihat terang dan bapamu dipermuliakan terpujilah Tuhan